Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Iyuzhi rawa ala dini kulli walau kariha al kafirun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar yang berbahagia Hari ini Hisab Muhammadiyah Dalam hari terakhir bulan Ramadan 1445 Hijriah Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan tahun ini Akan diterima oleh Allah yang maha kuasa Sebagaimana permohonan kita yang selalu kita mintakan Pendengar, saya akan mengulang Kaji tentang hubungan antara iman dan egoisme Di hari terakhir ini Egois adalah salah satu sifat yang banyak mempengaruhi Keberibadian seseorang Tidak semua orang mampu menghilangkan egois-egonya Sifat egois ini yang mendorong orang Untuk membuat berbagai kenistaan Dan kerusakan di bumi ini Keperangan atau permusuhan Atau penipuan Ingin menang sendiri Merampas saha orang lain Dan kesuliman adalah akibat egoisme yang tidak terkendalikan Hanya dengan keimanan yang benar Seseorang mampu melatih dirinya untuk bisa mengendalikan egoinya Dirawatkan oleh umuh selama bahwa ada dua orang berselisih tentang harta Sedangkan keduanya sama-sama tidak memiliki saksi selain dari pengakuan masing-masing Lalu keduanya mengadukan masalah dan meminta putusan kepada Rasulullah Yang pada saat itu keduanya menyimpan perasaan mementingkan diri sendiri Setelah mendengar pengaduan dan hujah kedua pihak Rasulullah bersabda Artinya sesungguhnya aku adalah manusia juga Kalian berselisi dan meminta keputusan kepada aku Boleh jadi diantara kalian ada yang lebih pandai dalam memberikan alasan Lebih lancar berbicara dari yang lain atau pandai berargumentasi atau bersilat lidah Sehingga aku memutuskan memberi kemenangan kepada yang pandai bicara Derasarkan kepada apa yang ku dengar Oleh karena itu apabila aku memenangkan seseorang tidak menurut kenyataan yang sebenarnya Maka janganlah diambil sedikitpun Karena itu berarti aku memberikan sepotong api neraka kepada orang yang menang tersebut Siapa mendengar, mendengar sabda Rasulullah tersebut Dalam hati kedua orang yang sedang berselisi itu Tumbuh rasa takut kepada Allah Dan alam akhirat di alam akhirat kelak Akhirnya kedua orang tersebut menangis terseduh-seduh Dan saling meminta maaf Masing-masing berkata Aku berikan kupunyaanku kepadamu dan ambillah Penemana ini melihat atau melihat penemana ini Rasulullah bersabda Apabila kalian berdua mau berbuat demikian Maka bagilah dan berlakulah benar Lalu keduanya membaginya dengan adil dan sesudah itu Dan saling memaafkan Kalau ada yang lebih atau terkurang dari hak masing-masing So pendengar yang berbahagia Ketika iman telah menghujam jauh ke dalam rendung hati yang suci Maka dapat dipastikan berbagai sifat egois Berubah menjadi kekuatan untuk menunjukkan kepedulian kepada sesama Banyaknya harta bukanlah segala-galanya Apabila harus menghalalkan segala cara dalam memperolehnya Hatinya merasa sakit dan tidak nyaman Apabila melihat masyarakat sekitarnya masih banyak yang membutuhkan bantuan Sementara itu tidak mampu untuk berbuat banyak Sehingga ketika ia memiliki sedikit harta yang bisa dibagi Maka harta ini tidak akan lama diam di tangannya Namun yang segera harta tersebut berpindah tangan kepada yang berhak Pendengar yang berbahagia Dirawatkan suatu hari Umar bin Khotob memerintahkan pembantunya untuk menyerahkan Sebelumlah uang kepada Mu'az bin Jabal Dan menunggunya agar mengetahui apa yang diperbuat oleh Mu'az bin Jabal Terhadap harta tersebut Sesampai di rumah Mu'az bin Jabal Pembantu tersebut berkata Amirul Minin Umar bin Khotob berpesan agar uang yang kuserahkan ini Untuk memenuhi keperluanmu Mu'az menjawab Semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya Dan senantiasa menyertai Umar Setelah menerima harta tersebut Mu'az segera memerintahkan pembantunya Untuk pergi ke rumah siah Dan memberikan uang sekian untuk Dan memberikan uang Untuk si B sekian Dan selanjutnya untuk si C sekian Dan seterusnya Kemudian datang seorang perempuan yang tidak lain adalah istrinya sendiri Dia berkata Demi Allah kita juga termasuk orang miskin Sisakan uang untuk kita Ternyata uang yang terisa dalam kantong hanya tinggal dua dinar Kemudian ia memberikannya kepada istrinya Pembantu tadi segera pulang Dan menceritakan semuanya kejadian itu kepada Umar bin Khattab Umar merasa puas dan gembira Lalu dia berkata Mereka semua bersaudara Antara satu dengan lainnya Saling membantu Tahu dalam Al-Imam Al-Wahyan Yusuf Al-Qurnawi Menikian akhlak para orang-orang soleh Yang lahir dari keimanan yang benar Keimanan yang mampu nyelesaikan berbagai problem kehidupan manusia Dengan penuh keberkahan Dapat pendengar yang merahagia Sekali lagi Selamat merayakan Hari Raid al-Fitri 1445 Hijriah Mudah-mudahan Kita senantiasa Selain mendapat tuntunan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nasir bin Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati